Sebelum kita lanjutkan, sekedar mengingatkan bahwa selasa malam Rabu lusa Sekarang malam Senin, besok malam selasa lusa malam Rabu Malam Rabu ini kita sudah masuk di malam pertama bulan Rojab Di setiap mendekati malam pertama bulan Rojab Seringkali saya ingatkan akan sabdakan dengan Nabi Muhammad SAW Dan ini perlu kita ingatkan kembali karena ini kita ingatkan hanya setahun sekali InsyaAllah Apa itu sabda Rasulullah SAW Ada lima malam Dimana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT Lima malam itu yang pertama adalah Awalu layladin min Rojab Malam pertama bulan Rojab Ya malam pertama bulan Rojab Ini InsyaAllah sesuai dengan Al-Manak Menara Kudus itu jatuh selasa malam Rabu Ya Orang kalau sudah masuk di bulan Rojab ini MasyaAllah sudah harus mempersiapkan diri Demi untuk datangnya bulan Syakban Lebih siap lagi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat Panjang umur dan kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan Diawali dari bulan Rojab Awalu layladin min Rojab Malam pertama bulan Rojab Ya bulan Rojab Kemudian yang kedua Doa tidak akan ditolak oleh Allah Di malam nisfu syakban Kemudian yang ketiga Adalah laylatul jumah Malam Jumat Ya kalau sudah dikatakan doa mustajab Itu tidak nunggu sepertiga malam yang terakhir Sedangkan ketika kita ngaji Di setiap pengajian kita bahwa Doa itu mustajab kalau sudah datang sepertiga malam yang terakhir Tapi khusus untuk malam-malam ini Begitu masuk waktu sholat maghrib Berarti sudah masuk malamnya Maka disitu doa sudah mustajab Malam Jumat Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha Nah Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajha Waradiyah Anhu Wa Arba Beliau mengatakan Aku senantiasa menjaga Empat malam untuk aku hidupkan Empat malam Tidak pernah ditinggalkan Sangat diperhatikan Apa itu? Yang pertama tentunya adalah Malam pertama bulan Rojab Malam pertama bulan Rojab Ini sangat diperhatikan sekali oleh Sayyidina Ali Bahkan semalam-malam beliau tidak tidur Ya Nah kalau kita kalau tidak tidur semalam-malam Bahaya untuk diri kita Maka sebaiknya Tidur dulu Apalagi nanti supaya ketika kita Kiyamul Lel Sudah Apa? Dianggap sebagai solat Tahajud Karena definisi sahajud itu Seperti dulu yang sering kita dengar Dari guru mulia kita Al-Habib Alawi bin Salim al-Aidrus Beliau mengatakan bahwa Definisi sahajud itu adalah Melakukan solat sunnah setelah tidur malam Jadi kalau belum tidur Solat itu belum masuk Tahajud Tapi masuk kiyamul Lel Maka yang setiap yang namanya Tahajud Mesti kiyamul Lel Tapi kalau kiyamul Lel belum tentu Tahajud Orang kalau solat malam Kiyamul Lel Tapi kalau belum tidur Ya bukan Tahajud Kalau sambil tidur dulu Baru Baru tahajud namanya Ya Sayyidina Ali bin Abi Talib Semalam-malam tidak pernah Tidur Ketika Menjaga Empat malam Yang Dikatakan Malam pertamanya adalah Malam Pertama Bulan Rojab Awalulay latin Min Rojab Dan disitu beliau banyak berdoa 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 Luar biasa Panjangan pada malam itu Monggo Persilahkan berdoa Lebih-lebih Doa itu kita awali dengan Istighfar Karena bulan Rojab adalah Syahrul Istighfar Bulan dimana Kita dianjurkan Untuk Memperbanyak Membaca Istighfar Rojab Syahrul Istighfar Bulan Rojab Adalah Bulan Dimana Kita dianjurkan Untuk Perbanyak Membaca Istighfar Kemudian Washa'ban Dan bulan Syahban Adalah Syahrul Salati Alain Nabi Yil Mukhtar Bulan Dimana Kita dianjurkan Untuk Memperbanyak Salawat Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Persiapan Datangnya Bulan Ramadhan Itu Diawali Dengan Bulan Rojab Sehingga Kalau orang Bulan Rojab Itu Siap Bulan Syahban Lebih Siap Lagi Bulan Ramadhan Sudah Benar-benar Dia itu Sudah Mengadakan Persiapan Yang Luar Biasa Nah Disini Kita dianjurkan Di dalam Bulan Rojab Itu Untuk Berbanyak Membaca Istighfar Lebih-lebih Istighfar Yang dianjurkan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Kepada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajha Waradiyah Anhu Ardha Yaitu Rabbi Ufirli Warhamni Watub Aliyah Dikatakan Dikutip Di dalam Kitab Kanjeng Najah Wasurur Yang dikarang Oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudus Salah Seorang Pengajar Di Masjid Al-Haram Beliau Mengutip Salah Satu Dawah Man Kala Hina Yusbih Wahina Yumsi Barang Siapa Yang Membaca Setiap Pagi Hari Dan Setiap Suri Hari Di Bulan Rojab Rabbi Ufirli Warhamni Watub Aliyah Ya Allah Ampunilah Aku Warhamni Sayangilah Aku Watub Aliyah Dan Terimalah Taubatku Oke Serat 70 kali Waktu pagi 70 kali Waktu Suri Atau Waktu Malam Rabbi Ufirli Warhamni Watub Aliyah Pocok keliru ya Bahasa Arab itu Keliru Saksret Itu maknanya Sudah jauh Kalau Panjangan Baca Watub Ilayyah Itu artinya Ya Allah Bertobatlah Engkau Kepada Aku Ngelamak Sambian Berarti Bukan Ngelamak Kurang Ajar Masak Khusus Ya Allah Ngontobat Watub Aliyyah Dan Terimalah Tau Batku Watub Aliyyah Ini Bahasa Arab Salah Saksret Saja Sudah Sudah Berubah Makanya Kanjeng Nabi Menganjurkan Kalau kalian itu Ngantuk Berat Dan waktu itu Waktu sholat Tidur dulu Kalau memang Waktunya masih Ada Longgar Tidur dulu Sebentar Ngilangkan Ngantuk Jangan Kalian Waktu sholat Seluruh Ngantuk Dipaksakan Sholat Sehingga Karena Ngantuk Itu nanti Yang keluar Mestinya Memuji Allah Mohon Ampunan Allah Justru Malah Mencaci Maki Dirinya Sendiri Pake Goin Lekang Ngantuk Ya Allah Ampuni Aku Ngantuk Ngantuk Itu artinya Ya Allah Jawa Ini Sosopakan Kulo Delosorakan Kulo Ini Bahasa Arab Sing Ngantuk Kak Ngantuk Mu'adin Teges Gak Ngantuk As-salatu Khairun Pakekho Sholat Lebih Baik Daripada Tidur Karena Mu'adin Ngantuk As-salatu Khairun Minan Nahum Sholat Itu Lebih Bingung Daripada Tidur Ya Ini Kalau Ngantuk Ya Makanya Di dalam Bahasa Arab Salah Saksret Itu Sudah Salah Jauh Artinya Rabbi Rabbi Firli Warhamni Watub Aliyah Ya Allah Ampunilah aku Sayangilah aku Dan terimalah Tawbatku Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan Allah Orang tua kita semua diampuni oleh Allah Kita semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Dan mudah-mudahan taubat-taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pahala ngaji kita malam hari ini mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Untuk orang tua-orang tua kita Barokah ngaji kita malam hari ini mudah-mudahan disampaikan untuk anak-anak kita Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang barokah Sholeh Sholihah Mudah-mudahan rizki kita rizki yang barokah Luas Dan bisa kita rasakan Ila yaumil qiyamah Selamat dunia Selamat akhirat Bahagia dunia Bahagia akhirat Fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina adha benar Guru-guru kita yang sakit Terutama Al-Habib Sholeh bin Ahmad Al-Idru Segera diberikan kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semuanya mudah-mudahan tetap diberikan sehat walafiat Istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semuanya mudah-mudahan tetap diberikan sehat